Hilang setelah kesurupan 2016, inilah tampang asli Linda, kini sedang diperiksa sebagai saksi kasus Vina Cirebon. Sosok Linda, sahabat yang dirasuki oleh arwah Vina yang tewas dibunuh dengan pacarnya, Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam, akhirnya muncul. Diketahui jika sosok Linda sebelumnya terus jadi perbincangan lantaran disebut mengungkap kasus kematian Vina setelah kerasukan arwah sahabatnya itu. Namun sejak awal Linda belum pernah muncul kehadapan publik, hingga akhirnya kini terungkap tampang Linda yang sebenarnya. Baru-baru ini Linda akhirnya tampil saat kembali dirasuki oleh arwah Vina dan diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Saat itu Linda yang memakai baju dan celana pink serta jilbab hitam tampak menangis pilu. Linda kembali memberikan kesaksian soal kematian Vina dan Eki. Itu, itu, jejak backpacker itu namanya bukan mel-mel. Namanya gak tahu siapa tapi itu. Vina kan gak kenal. Itu suaranya minta keterangan ke dia. Itu beda pasti, dia yang lakuin, katanya dilansir dari unggahan at Hotman Paris Oficial. Namun tak lama setelah mengungkap pengakuannya soal pelaku lain, Linda akhirnya jatuh pingsan. Ikut mukulin, ikut merkosa, sambung Linda. Kejadian itu diketahui terjadi dua hari lalu, tepatnya pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024, kemarin. Namun diketahui jika hari ini Linda bakal ikut diminta memberikan keterangan dalam pemeriksaan kasus kematian Vina. Dua hari lalu Linda kesurupan lagi. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris. Sejumlah netizen yang mengetahui hal itu sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang memberikan beragam tanggapan. Gak kelar-kelar ini kasus, Vina teror aja si Vin matiin sendiri pelakunya, kata netizen. Linda kesurupan lagi harus nunggu delapan tahun ya? Ini akting atau gimana ya? Apa gak mau dicurigai ikut dalang pembunuhan ini? Tanya netizen. Bisa enggak janjian buat kesurupan lagi di persidangan? Kan mantep makhluk astral pertama kali jadi saksi, beber netizen. Semoga Vina mendapatkan keadilan ya Allah. Cepat selesai kasusnya, ungkap netizen.